Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam hai semua apa kabar Terima kasih selalu ya Dilipakan rezekinya dimudahkan ke dalam usahnya Dan dijauhkan dari segala marah bahaya Amin amin ya roh padahal amin Terima kasih karena sudah mengklik video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe nya dulu Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tau video terbaru dari aku Terima kasih Nah ini terasa aku tuh udah langgaran banjir ya mam Jadi kalau udah hujan agak-agak 2 jam itu Pasti tergenang air begini Dan ini kali ini tuh kotor banget ya mam airnya Ini tuh kejadiannya Jumat semalam tanggal 16 Agustus ya mam Dan itu terjadi sore hari Dan ini tuh sekitar berapa ya Cuma 2 jam aja hujannya Tapi udah banjir begini ya Jadi kalau untuk teras itu udah pasrah aja ya mam Pokoknya teras aku tuh udah bentuknya udah Kayak mana gak tau lagi ya Pokoknya gak bisa dibersihkan lagi Bersih-bersih gitu Nah ini udah kering udah malam Ini sekitar pukul jam 9 malam udah surut airnya Nah untuk ke dalam rumah itu gak masuk ya mam Cuma ada sedikit dari selah-selah apa Semen itu kayaknya ada yang udah kropos gitu ya mam Jadi ada juga sedikit-sedikit airnya tuh menggenang di dalam Nah ini gak tau tong sampah siapa udah berlabuh di tempat aku ya mam Karena memang tempat aku atau rumah aku ini di hujung Dan ini mentok Dan lagi rumah aku ini kayaknya udah Apa ya tambah lama atau tambah rendah gitu ya mam Jadi ya begini langganan banjir gitu ya Biasanya tuh di dapur juga masuk Cuma karena udah di kerami Kan ditambahin dikit ya tingginya Jadi gak masuk Cuma kalau di gudang tetap masuk Tapi karena pintu dari gudang ke dapur itu udah dibikin semen ya Beberapa senti jadi gak masuk gitu ya Nah ini aku skip aja Jadi yang tadi tuh aku kerjakan malam juga Karena kalau dibiarkan sampai kering itu Tambah susah dibersihkan gitu ya mam Jadi aku tuh begadang sampai jam 2 malam Nah ini udah pagi Ini sekitar pukul jam 6 pagi Dan itu udah kering Tapi tetap aja ini karena rendah Rumah aku atau keperkarangan aku tuh Di pekerangan aku tuh masih menggenang airnya Dan airnya tuh berlumpur semua Nah rumah aku ini rumah lama ya mam Jadi di atas pelapun itu atau di sini itu pun Udah banyak yang bocor-bocor Makanya tuh semen-semen atau tiang-tiangnya tuh udah berrejak Apa ya Nah itu jorok kan Nah itu kalau hujan tuh Makanya tuh berlumpur semua Insya Allah kalau ada rejeki Rumah ini mau ditinggikan ya Supaya gak kena banjir lagi Sama pekarangannya juga ditinggikan Jadi untuk sementara dibiarkan aja dulu Sayangnya itu kayak gitu bocor ya Di teras itu apalagi ya Kalau di atas ini atau di dalam rumah Itu insya Allah gak ada yang bocor Cuman di dapur adalah Beberapa tempat yang bocor Apalagi itu di kamar mandi ada juga yang bocor ya Oke lanjut ya mam disini Aku berkegiatan di pagi hari Karena ini masih hari Apa ya sekolah gitu ya Hari Jum'an ini aku mau Ngurus anak sekolah dulu Nanti kalau udah berangkat sekolah Nah aku baru aku berkegiatan lagi Nah ini udah selesai Ini udah mau aku antar Dan sambil menunggu Kak Sipanya itu siap-siap ya Ini belum pakai sepatu dia itu ya Jadi aku beberes di dapur dulu ya mam Nah itu untuk apa ya Happy cookingnya itu selalu jatuh gitu ya mam Karena mungkin kurang lem gitu Jadi tetap jatuh gitu ya Nah ini aku antarkan Kak Sipa dulu sekolah Nah sekolahnya itu dekat dari rumah Jadi ngantarnya itu sebentar aja Oke mams dan teman-teman Aku mau masak dulu Dan temani aku masak ya mams Nah disini aku belanjanya udah selesai Pokoknya tadi aku belanja Tapi aku gak videokan ya Dan disini tuh udah pukul 9 Alhamdulillah di luar itu panas Jadi aku bisa jemur-jemur tilam Sama selimut-selimut ya mams yang basah Kalau udah hujan terus ada yang bocor Pastilah banyak kain cucian gitu ya mams Dari cucian kain lap Apa namanya Baju juga Karena pas malam tuh Kak Sipanya tuh basah Basah-basah pulang dari sekolah ya Jadi harus cepat dicuci Cuman aku tak videokan Karena sorenya itu aku langsung rendam semua Lagi ada air ya Karena disini juga permasalahannya tuh air Jadi kalau Apa ya Kalau tuh udah hujan Kadang-kadang tuh airnya tuh mati gitu ya Jadi Kadang aku nampung Atau tak ada air hujan di teras gitu Nah hari ini aku menunya Ayam goreng aja Itu perusahaan aku ungkap tadi Ayamnya Terus aku tidak videokan Dan itu aku udah goreng juga ya Disambil-sambil aja Oke sambil aku masak Aku mau sapa-sapa dulu mams semua Hai mams bunda Mak kakak Adik Dan teman-teman Terima kasih banyak Karena selalu hadir di video aku Selalu like Selalu komen yang positif Semoga kita selalu sehat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya rabbal alamin Hari ini masa apa Mams semua Di rumah Komen di bawah ya Jadi kalau aku udah mau Mepet gitu Waktunya Atau ada yang mau aku kerjakan Itu aku nyambal aja gitu ya Mams Karena Kalau nyambal itu Kayaknya simple aja ya Udah digoreng Sambal Ikannya Atau ayamnya Terus kita bikin sambal Terus kita bikin sayur Cuma tiga itu aja ya Kalau kita menggulai kan Kita harus ulek lagi Bahannya juga agak Lumayan banyak gitu ya Jadi ini aku Kalau Ada kerjaan yang Mau aku kerjakan Untuk memasak itu Aku simple aja gitu ya Nah biasanya juga Kalau aku belanja itu Untuk cabai Aku suka beli Atau stok yang kasar gitu ya Yang digiling kasar Sama yang digiling halus Kalau yang digiling halus itu Biasanya aku bergunakan Untuk menggulai Mendadar Atau yang lain-lain Kayak numis-numis gitu Tapi kalau yang kasar itu Biasanya memang untuk nyambal ya Jadi kita tinggal Iris-iris tomat aja gitu Biasanya aku beli Di tempat sayur Yang ada penggilingannya juga Dan itu Udah aku anggap itu Agak bersih Agak lumayan bersih ya Kadang-kadang itu Apa ya Tukang jual sayur itu Atau tempat Kayak grosir sayur itu Ada memang penggilingannya Tapi kadang Agak jorok gitu ya Jadi kalau Bumbu-bumbu halus itu Kita Gak ambil yang agak bersih Tempatnya itu Bisa cepat Apa ya Cepat bau asam gitu ya Walaupun kita simpan di kulkas Nah di kulkas aku itu Lumayan berantakan ya Jadi selain Bahan-bahan yang Untuk masak gitu Aku juga Stok untuk jualan juga ya Jadi Kulkasku itu Kadang-kadang Gak muat gitu Karena memang Satu pintu ya Jadi makanya aku Gak ada bikin video Apa namanya Putfrap gitu ya Jadi selama ini Aku bikin Apa ya Video putfrap gitu Karena kulkas aku Tuk kulkas yang lama Yang agak besar Jadi sekarang itu Gak kecil gitu ya Jadi gak bisa Kalau untuk putfrap itu Gak cukup gitu ya Jadi kalau untuk Sayur-sayuran itu Aku beli Setiap hari gitu ya Mams Kadang Kalau untuk bayam Itu biasanya aku beli Satu ikat itu agak banyak juga Bisa untuk dua hari gitu ya Mams Kalau untuk Sayur yang lain juga gitu Yang aku stok itu Paling ikan ya Kalau ikan ya Aku stok itu satu minggu ya Satu minggu sekali itu Aku belanja ikan Terus Cabai juga Cabai yang halus sama yang kasar Itu memang aku Sekali seminggu aku stok gitu Oke sambalnya udah matang juga Nah ini sayur juga Udah matang Ini sayurnya bayam ya Aku rebus bening aja Alhamdulillah ini Menu simple aja ya Mams Itu ada Goreng ayam Sama sambalnya Itu aku pisahkan aja Terus ada sayur Bayam bening ya Nah disini lanjut Aku mau Kerjakan yang lain lagi Oke lanjut disini Aku mau bersih-bersih Nyapu sama ngepel juga ya Mams Nah ini pertama sekali Aku hempas-hempaskan ini Debu-debunya ya Ini aku udah jarang Pakum-pakum kayak gitu ya Mams Karena aku Lupa Ngecas Alatnya itu ya Mams Nah disini aku Ini Alasnya ini sebenarnya itu jilbab ya Nggak terpakai lagi ya Jilbab pasmina Cuman ini bahannya dari kaos Jadi Cocok sekali Kalau digunakan untuk alas Apa ya Tempat duduk kayak gini ya Sebelum disapu lantainya Pertama sekali Ini aku beres-bereskan dulu ya Mejanya itu banyak sekali Buku-buku kak sipa ya Mams Buku paket Buku tulis Pokoknya ini semua Dan dia itu udah pulang Itu ada tasnya juga Terus itu ada mukena Yang dibawa Dari sekolah Jadi ini lupa Dia taruh di tempatnya Nah ini aku taruh aja Di tempat Mukena ya Dan ini aku gunakan Celing pembersih kaca ya Supaya kacanya itu Kenculong ya Oke disini Karena udah siang Aku cepat-cepat ya Mams Biasanya tuh Kalau aku Apa ya Bersih-bersih total Itu Agak lama gitu ya Mams Jadi sampai Sampai ke bawah-bawah Sampai Kursi-kursinya tuh Aku lap-lapin gitu ya Jadi ini Nggak sempat ya Dan kalau mau bikin Video deep clean gitu Atau full Bersih-bersih itu Biasanya tuh aku Satu video aja gitu ya Karena memang lama Kalau digabung sama Video masa itu Kayaknya Berapa menit gitu ya Mams Pokoknya Kalau udah 15 menit Itu udah bosan Orang nonton gitu ya Makanya Kalau aku Bersih-bersih yang Pool gitu Aku Bikin satu video aja Gitu ya Mams Jadi Karena sambil masak juga Ini udah capek Karena itu malam Jumat malam itu Aku begadang Sampai jam 2 malam Bersihkan teras itu ya Jadi Ini pun udah ngantuk Banget ya Pas nyapu-nyapu ini Nah di teras juga Aku jemurin tilam ya Mams Supaya nggak lembab Karena di kamar bagian Belakang itu Kayaknya ada yang bocor juga ya Di sela-sela semennya itu Jadi Kasurnya itu ada yang basah gitu ya Mams Dan bau gitu Makanya aku jemur langsung Supaya nggak Tambah bau ya Oke aku lanjut lagi ya Mams Jadi selesai nyapu Itu aku langsung ngepel Karena Bekas banjir itu Nggak bau ya Jadi ini nggak kelihatan Cuman Kalau aslinya itu Di sela-sela kerami itu Ada yang udah keropos Jadi Masuk airnya itu Dari situ Memancur Kayak gitu ya Mams Jadi Harus disumbat Pakai kain-kain lap Makanya itu Kain lap itu Banyak yang basah gitu Jadi menyuci Menyuci juga Banyak cucian Tapi alhamdulillahnya itu Paginya udah langsung Kering Terasnya Walaupun Pekarangannya Belum Masih Bece Atau Tegenang airnya Tapi Kalau untuk Jemur-jemur Udah bisa kita Jemur-jemur Oke videonya Cukup sampai disini dulu Terima kasih Buat Mams Dan teman-teman Yang sudah Mengikuti video aku Dari awal hingga akhir Semoga video aku Bermanfaat Semoga Menginspirasi Dan semoga Teman-teman suka Mohon maaf Bila ada Kata dan tindakan Aku yang salah Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh